Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen, berita utama. Tak sadarkan diri setelah kecelakaan, Indra Megh Nafi Chula meninggal. Pembetot bass group musik ngrungai asal Bali, Nafi Chula, Indra Megh dikabarkan meninggal setelah mengalami kecelakaan mobil di Bali, pada Sabtu 24 Maret dini hari. Kabar duka disampaikan lewat akun Instagram resmi Etna Ficula Music, Senin 26 Maret 2018. Teman-teman, Megh Ndra telah meninggalkan kita semua sore tadi pada pukul 18.25 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih atas dukungan dan doa buat Megh selama ini. Setelah sekian lama berjuang di masa kritis, Megh akhirnya memutuskan apa ik terbaik baginya. Selamat jalan, brother. Cinta kami selalu bersamamu. Amor Ring Acintia, demikian pesan tertulis yang melengkapi potret Indra yang sedang membetot bass sembari bernyanyi dan memejamkan mata. Sabtu dini hari, 24 Maret 2018, Indra Megh mengalami kecelakaan di daerah Giyanyar, Bali. Keadaannya kritis, ada beberapa luka paru-paru dan kepala, ujar Intan Paramita selaku perwakilan dari Nafi Chula Manajemen saat dihubungi, Ahad, 25 Maret 2018. Indra Megh mengalami kecelakaan bersama kekasihnya, Afiriana Dewi, dalam perjalanan pulang ke Denpasar usai pertunjukan musik di Ubud. Lewat akun Fahcebok Oknavi Chula kemarin, Rudolf Detu mengabarkan, Megh masih tergeletak belum sadarkan diri di Ichwa Intensive Care Unit, Rumah Sakit Sanglah, Denpasar, Bali. Menurut penulis sekaligus aktivis yang pernah menjadi manajer Nafi Chula ini, Megh tak pernah siuman sejak kecelakaan terjadi. Untuk bernafas, ia menggunakan alat bantu. Kondisi basis Nafi Chula ini kritis dengan pendarahan hebat di bagian dada. Banyak tulang rusuknya patah, serta ada luka di bagian dalam kepalanya yang menyebabkan tak sadarkan diri. Selamat jalan Indramet. Terima kasih.